hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel aku apa kabar momis dan bunda-bunda semua semoga sehat-sehat selalu ya video kali ini aku masih sharing perjalanan renovasi dapur aku ini prosesnya udah nyampe kayak gini masih belum selesai ya ini kayaknya di hari ketiga keempat gitu baru di tahapan sudah dicor udah fix gitu ya tinggal nunggu cor-corannya kering ini cuman renovasi dapur aja rumah sampai tumpah ruah gini barangnya berantakan rasanya nggak sabar ya pengen cepet-cepet kelar buruan selesai gitu pengen cepet-cepet ditata lagi barangnya terus kalian pengen nyortir-nyortir barang yang kayaknya nggak terpakai aku sih sekarang udah mulai rutinnya nyortirin barang yang udah kurang terpakai biar nggak menuh-menuhin rumah gitu oke nah ini tahu-tahu mejanya udah di mulai ditempel granit ini kayaknya udah hari keempat kayaknya ya kalau nggak salah ini mulai diukur ditempel granitnya nah ini aku pilih motif granit 120 kali 60 motifnya yang kayak gini ini mereknya sandimas nah itu untuk bolongan kompor dan sinknya juga udah fix ya udah nggak bisa dirubah lagi karena kan udah dicor tinggal ditempel sama granit terus dindingnya juga aku tuh kan mau ganti back splashnya sama dengan mejanya nah itu tuh rencananya nggak dibongkar ya langsung tempel di atas kerambiknya langsung menurut mas tukangnya itu lebih efisien terus lebih cepat juga pengerjaannya jadi ya udahlah aku juga setuju aja toh nggak pengaruh apa-apa juga sih ya buat aku yang penting sih kalau aku gimana caranya biar waktunya juga lebih cepet ya karena kan ya gimana ya kalau lagi renop begini tuh nggak enak gitu karena kan kita ada di rumah juga ditambah lagi kan sekarang punya baby kasian gitu ya karena kan rumah pada debuan semua dia juga nggak leluasa main-main main-main di kamar tuh kan sempit ya karena kan ini anak nih udah mulai merayap ya udah mulai merayap terus udah berdiri-diri pegangan sesuatu abis itu mulai ngelangkah gitu sambil pegang-pegangan oke lanjut lagi ya balik lagi ke videonya ini aku masih shoot di area dapur nanti juga kolongnya itu rencananya mau di keramik mau ditinggikan sedikit sekitar dua atau tiga senti terus ini kondisi rumah aku yang nah ini juga meja makan ditutup sama plastik yang kemarin aku bilang buat renop itu ya kayak ginilah mau ditutupin semua juga repot ya giran mau dudukan susah gitu jadi yaudahlah pasrah aja mendebunya nanti beres-beresnya mikirnya belakangan gitu nah ini di meja makan sampai ada paramex ya obat sakit kepala rumahnya berantakan kayak gini gimana enggak sakit kepala coba ya haduh haduh oke ini di keesokan harinya kayaknya soalnya si granitnya udah ditempel terus granit pinggirnya ini juga yang vertikal itu udah ditempel terus ini rumah stop kontaknya juga udah dipasang nah kayak gini bentuknya bisa ditutup biar jadi meja rata kalau dipakai bisa dipencet nanti dia keluar si stop kontaknya oke penampakannya kayak gini masih baru sampai tahap meja dapurnya nah itu ada bobokan itu tuh aku mau nambahin stop kontak baru juga di dindingnya nanti karena di dapur tuh kan banyak alat-alat elektronik ya jadi si stop kontak perasaan kau tuh ada yang kurang aja makanya ini aja nambah dua rumah stop kontak itu isinya dua-dua kan jadi ada empat terus tadi yang dibobokan itu aku nambah dua stop kontak baru juga jadi ada tambahan enam terus nanti sing cuci piringnya ini kerannya juga rencananya aku mau pindahin dari bawah bukan dari dinding lagi seperti ini jadi nanti yang model keran dari bawah itu ini juga kolongnya udah di ketrekin gitu ya sama si masnya biar nanti nempelin keramiknya lebih gampang jadi emang awalnya dulu kan bawahnya ya lantai gitu aja sih udah gitu kemiringannya itu mengarah ke pojok dapur lagi jadi kalau ada yang kolong tumpah-tumpah itu ngarahnya ke kolong pojok bagian itu dan jadinya tuh lembab banget makanya pada item-item gitu deh si dinding lama ini nah kalau di keramikan nanti harapanku sih nggak ada lembab-lembab lagi ya selain lebih gampang juga ngebersihinnya kayak dilap-lap basah juga kan udah bersih ya kalau keramik tuh sedangkan kalau dinding biasa dicat tuh kan malah susah ya kalau kotor atau ada debu malah susah ngelap-ngelapnya ini dinding backsplashnya ada yang udah terpasang nah motifnya sama aja dengan si granit meja dapurnya nah itu tuh langsung ditimpa di atas keramik bepel lamanya nah ini udah hari keesokannya lagi kalau nggak salah ini di hari kelima backsplashnya soalnya udah ditempel granit semua ya tinggal bagian kolongnya nanti ditempel keramik biasa yang di kolong itu sih aku nggak pakai granit pakai keramik putih polos yang murah aja dan belinya juga yang harganya diskon waktu itu di bazar bangunan karena emang kan tujuannya supaya nggak lembab aja sih sama gampang ngebersihinnya jadi yaudahlah aku putusin pakai keramik biasa aja karena kan nggak kelihatan juga ya terus warnanya juga kan putih jadi tetap senada gitu ini si masnya bikin top table nya tuh model tipis jadi model adu manis gitu ya jadi dia bikin corcoran dalamnya tebel tapi yang bagian granitnya ditipisin rapi juga sih tukangnya aku lihat nih kayak gini ya cukup rapi lah lumayan aku dapat tukang ini dari grup ibu-ibu komplek terus yaudahlah aku panggil dia ke rumah tapi ya lumayan bisa dipercaya buat kalau nanti insyaallah kedepannya kalau ada project apa lagi lah soalnya dia bukan cuma ngerjain dapur aja sih dia bilang apa aja juga bisa apa pertukangan gitu oke lanjut lagi ke videonya ini di hari ke-6 kalau nggak salah ini hari terakhir deh soalnya total pengerjaannya itu 6 hari kemarin tuh nah ini udah rapi semua ya dinding-dinding kolong udah ditempel keramik tinggal ngerjain yang bagian lantainya jadi lantainya juga nanti langsung ditempel sama keramik yang baru aja nah ini soalnya aku lihat dindingnya ini udah ditempel semua udah rapi tinggal yang bagian lantai-lantainya aja sepertinya videonya udah mau habis aku akhiri dulu ya mom sampai disini dulu videonya nanti kita lanjut kembali terima kasih ya yang udah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya sub indo by broth3rmax